Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya berada di Benteng Malboro. Sebuah bangunan yang bernilai sejarah sangat tinggi sekali. Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Provinsi Bengkulu. Nah kali ini saya ingin membahas sebuah kabar hoak yang dilakukan oleh Rohidin Mersyah. Pernyataan ini beberapa tahun yang lalu dan nanti juga kita akan tampilkan videonya. Pernyataan yang sesat dalam sejarah dan tentu saja bisa menyesatkan. Nah bahwa Rohidin Mersyah pernah menyampaikan Soekarno pernah bertemu dengan Rafles. Maksudnya adalah Thomas Stanford Rafles. Gubernur Inggris di Bengkulen. Nah bagaimana pernyataan dari Rohidin Mersyah tersebut? Kita dengarkan atau kita simak dulu videonya. Ya namun yang jelas bahwa Bung Karno pernah masuk ke dalam Benteng ini dan bertemu dengan Rafles pada waktu sebagai gubernur. Inggris yang ada di Gungkulu pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi sekalian kita yang belum tahu. Jadami ini yang pemerintah daerah akan. Nah itulah pernyataan dari Rohidin Mersyah yang kalau kita teliti sesungguhnya pernyataan itu sangat keliru. Bahwa dari sisi waktunya saja itu sudah sangat tidak masuk akal sekali. Karena Thomas Stanford Rafles itu lahir pada tahun 1781. Lalu kemudian dia meninggal di tahun 1826. Sementara Soekarno itu lahir 1901 dan meninggalnya itu 1970. Jadi bagaimana mungkin mereka pernah bertemu di Benteng ini? Karena Rafles itu sudah dikubur. Sudah meninggal dunia. Soekarno saja itu belum lahir. Karena Soekarno itu lahir 1901. Jadi ini pernyataan yang disampaikan oleh Rohidin Mersyah. Betul-betul pernyataan yang sangat keliru, sesat. Dan tentu saja bisa menyesatkan. Nah ini perlu diklarifikasi agar apa yang disampaikan yang tentu Youtube itu bisa diakses di mana saja. Bukan hanya di Provinsi Bungkulu, ataupun di Indonesia, tapi juga dunia. Bagaimana kemudian orang pada saat mendengar pernyataan itu, misalkan dia seorang guru yang mendengar pernyataan itu tanpa meneliti dengan cermat, tentu kalau dia meyakini, berarti dia sudah ikut sesat juga. Apalagi kalau kemudian yang dia dengar itu, lalu diyakini, dan disampaikan juga kepada muridnya, misalkan, atau kepada orang lain. Nah tentu pernyataan itu juga bisa menyesatkan orang. Sekalian, Thomas Stanford Rafles itu menjadi gubernur Inggris di Bengkulen itu pada tahun 1818 sampai 1824. Soekarno diasingkan di Bengkulu itu pada tahun 1938 sampai 1942. Yang dalam sejarahnya itu menikah dengan putri Bengkulu, perempuan Bengkulu, yaitu ibu Fatmawati. Dan menjadi kebanggaan Provinsi Bengkulu, Fatmawati menjadi pahlawan nasional. Nah sekali lagi, mudah-mudahan Rohidin Mersyah ini bisa mengakui kekeliruannya dan menyampaikan klarifikasi agar kemudian video yang sudah beredar itu tidak menyesatkan. Karena kalau dibiarkan, tentu akan menjadi sebuah hal yang tidak bagus sekali, apalagi berkaitan dengan sejarah. Sekali lagi bahwa itu adalah pernyataan hoak, itu adalah kabar hoak, itu adalah pernyataan yang sesat dalam sejarah dan bisa menyesatkan. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!